Hai berjumpa kembali di channel Heri Lelono kumpulan drone murah nah kali ini setia ini adalah jam 3 pagi saya kebetulan ada kerjaan tapi kok ngantuk banget gitu ya saya coba saya naik ke lantai dua dan iseng pengen terbangin drone ky101 ya karena kalau saya lihat Oke langsung saya kesin aja Oke ya tadi sudah lihat situasinya masih sepi banget dan saya iseng ya pengen terbangin drone ky101 penasaran banget karena saya lihat kalau drone ini punya indikator lampu yang menurut saya bisa diandalkan kalaupun terbang malam hari ya ya Sekarang kita coba langsung aja dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi space saya semangat dalam membuat video berikutnya ya saya pagi-pagi gini ya pertama ngilai ngantuk dan penasaran dengan drone ky101 kalau diterbangkan malam hari sorry pagi hari ya ah baterainya sudah set baterainya sudah saya pasang tinggal saya hidupkan aja ya Wow ini baru terlihat ya Nah ini kenapa saya berani menerbangkan pagi-pagi buta seperti ini karena lampunya ini yang bisa saya diandalkan untuk penerbangan pada saat mungkin agak sedikit gelap ya Nah langsung saya hidupkan drone-nya sudah remote-nya saya binding Oke harus di tempat rata ya Oke siap take off ya ini pagi tapi sudah agak sedikit tiupan angin ya take off langsung Oke mantap suaranya memang agak kasar ya tapi lumayan ya Oke ini ada pagi-pagi tapi angin sudah ada dorongan angin ya Oke kalau saya lihat ya lampunya mendukung untuk penerbangan pagi ya jadi saya lanjut terbangkan drone ky101 Oke indikatornya adalah lampu merah itu bagian belakang lampu hijau depan ya jadi harus orientasinya pastikan aman Oke mungkin di kameranya terlihat lampu aja kali ya Oke coba ah flip wusss mantap lah ya Oke sangat stabil ya drone ini sebetulnya walaupun harganya murah tapi ya punya kestabilan punya kecepatan kecepatan drone juga lumayan cuma kalau jarak saya belum berani jauh-jauh ya apakah dia punya jangkauan yang bagus atau tidak perlu juga kita coba nanti mungkin sangat stabil ya Oke saya putar mantap terbang santai aja suaranya sih emang agak kasar ya terdengarnya agak kasar hati-hati dengan drone seperti ini jangan sering crash juga ya karena sangat rentan kalau mulut saya kalau terbangnya aman ya saya kira bisa awet juga drone ini bisa awet juga drone ini ya mantap asik jarak tidak terlalu jauh karena memang angin sudah lumayan ya padahal pagi-pagi terasa banget tiupannya dan saya nggak berani jauh karena saya belum tahu kemampuan drone ini terbangnya sejauh mana apalagi kalau posisinya pagi kayak gini ya dan saya di lantai dua kalau nyangkut bahaya Oke mantap sedikit Hai bermain-main speed ya Oke berputar-putar Hai wih hati-hati dengan jarak wih flip wih hati tadi saya turunkan dikit dan bermain-main dengan kecepatan walaupun menggunakan speed satu aja berputar-putar terus Oke putar lagi ya speednya bisa diandalkan ya ini baru speed satu saya yakin kalau diterbangkan dengan kondisi angin yang lumayan juga ya dia bisa dia diharapkan ya mantap kalau terbang malam seperti ini ya pagi seperti ini ya tidak semua drone mungkin bisa diterbangkan ya pada saat gelap seperti ini karena hanya drone yang mempunyai indikator lampu yang cukup aja yang berani saya terbangkan di pagi seperti ini ya tapi enak untuk ngilangin ngantuk dan ngilangin jenuh kebetulan ini ada kerjaan sampai lembur sampai pagi Hai kayaknya ngantuk banget ya Nah saya coba main drone kayak satu kosong satu mantap baterai sudah berkedip kita harus landing ya Wow harus landing eh dorongan anginnya kenceng oke agak agak stabil ya oke saya landing cari tempat yang aman awas landingnya harus hati-hati oke oke mantap landing aman untung terus 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton